Bursa transfer musim panas Eropa kali ini diramaikan oleh klub-klub besar seperti Manchester United dan Chelsea, yang sibuk merombak squad demi meraih kejayaan di pentas Eropa. Namun di balik sorotan media, ada satu nama yang layak mendapat perhatian lebih, Aston Villa. Tim ini bukan sekedar memperkuat squadnya, mereka memproklamirkan niat untuk menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Liga Champions. Jika Anda berpikir Aston Villa hanya akan menjadi penggembira, pikirkan lagi. Sebelum menyimak ulasannya, pastikan football lover sudah tekan tombol subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola. Musim lalu, Aston Villa menyuguhkan kejutan besar dengan menembus posisi empat besar Liga Inggris. Di bawah arahan Unai Emery, mereka tampil mengesankan dan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tim papan tengah. Namun mengingat kompetisi yang semakin ketat, terutama dengan kehadiran mereka di Liga Champions, jelas bahwa Villa tidak bisa berpuas diri. Unai Emery, pelatih yang dikenal dengan kemampuannya dalam meracik strategi, telah memperlihatkan bahwa dia tidak hanya berencana mengikuti arus, tetapi juga mengguncang dunia sepak bola. Dengan kontrak baru yang mengikatnya hingga 2029, Emery menunjukkan keseriusannya dalam proyek Aston Villa. Dia bukan hanya ingin memperkuat timnya untuk bertahan, tetapi untuk berkompetisi secara serius di semua kompetisi yang mereka ikuti. Di awal berusaha transfer, Aston Villa harus kehilangan salah satu pemain kunci mereka dari musim lalu. Douglas Lewis berangkat ke Juventus dengan pertukaran Samuel Ely Jr., Enzo Baransea, dan 28 juta euro tunai. Meski kedua pemain yang didapat berbakat, kontribusi Douglas Lewis di Aston Villa tidak terbentahkan. Gelendang berhasil ini adalah salah satu poros utama permainan tim. Namun keputusan ini tidak diambil dengan sembarangan, Emery tentunya memiliki rencana tersendiri. Good Evening selalu punya cara untuk mengubah talenta muda menjadi pemain hebat. Emery telah membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda di klub-klub sebelumnya, dan dia tidak akan mengecewakan para penggemar Aston Villa. Selain itu, Musa Diaby, pemain kreatif mereka, tergoda oleh tawaran menggiurkan dari Al-Itihan. Aston Villa akan menerima 60 juta euro, namun transfer ini tetap mengejutkan mengingat Diaby baru semusim bersama tim, dan masih memiliki 4 tahun kontrak tersisa. Meski kehilangan dua pemain kunci ini, Aston Villa siap bangkit dan menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing di level tertinggi. Sementara kepergian beberapa pemain utama bisa menjadi berita buruk, Aston Villa tidak tinggal diam. Mereka berusaha keras menggantikan kehilangan tersebut dengan pemain-pemain berkualitas yang diharapkan bisa membawa tim ini ke level berikutnya. Ian Madsen, back kiri yang dibeli dari Chelsea dengan harga 37,5 juta pound seling, adalah langkah pertama yang mengembirakan. Madsen yang baru-baru ini bermain di final Liga Champions bersama Dortmund, diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini pertahanan. Chelsea yang sebelumnya mengandalkan Mark Cucurella, tampaknya memutuskan bahwa Madsen lebih cocok untuk Aston Villa. Selanjutnya, Aston Villa berhasil mendapatkan Amado Onana dari Everton dengan kesepakatan 50 juta pound seling. Onana, meskipun Everton mengalami musim buruk, tetap menunjukkan kualitas yang mengesankan. Keberanian Villa untuk menginvestasikan jumlah besar untuk Onana menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam membangun skuad yang kompetitif. Tak cukup di situ, Villa juga siap mendatangkan bintang muda Portugal, Juan Felix. Kehadiran Felix akan memberikan pengalaman signifikan di Liga Champions setelah pernah bermain di kompetisi tersebut untuk Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, dan Barcelona. Kami sangat antusias dengan kemungkinan kedatangan Juan Felix. Dia adalah pemain dengan bakat luar biasa dan akan membawa dinamika baru dalam tim kami. Ujar pelatih Aston Villa, Unai Emery Felix diharapkan menjadi aset berharga bagi Villa dalam mengejar prestasi lebih tinggi di kompetisi domestik dan Eropa. Unai Emery bukan orang yang hanya puas dengan pencapaian kecil. Dia ingin Aston Villa menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa. Musim lalu, banyak klub Inggris yang kembali mengecewakan di Liga Champions. Newcastle United terhenti di fase grup, Manchester United hanya jadi juru kunci, dan Arsenal seperti biasa angin-anginan. Emery tampaknya sangat menyadari potensi jubakan yang ada. Dia tidak ingin Aston Villa hanya sekedar menjadi tim pengembira di Liga Champions. Dengan kehadiran Felix dan penguatan di lini lain, Emery berharap bisa menciptakan tim yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga bersoing dengan serius. Dengan format baru Liga Champions yang akan membuat kompetisi semakin ketat, Aston Villa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar. Emery yang memiliki pengalaman luas di kejuaraan Eropa tentunya tahu betul betapa beratnya persaingan. Dengan squad yang semakin kuat dan ambisi yang besar, Villa bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka layak berada di puncak. Dalam dunia sepak bola, bursa transfer bisa menjadi permainan yang rumit dan penuh resiko. Aston Villa telah mengambil langkah-langkah berani yang bisa dianggap sebagai kepandaian luar biasa atau kegilaan total. Mengorbankan pemain kunci seperti Douglas Lewis dan Musa Diaby bisa dilihat sebagai tindakan bunuh diri bagi beberapa orang. Tetapi, Emery memiliki visi yang lebih besar. Ian Batsin, Amado Onana, dan kemungkinan kedatangan Joel Felix bukan hanya sekedar pengganti. Mereka adalah bagian dari rencana besar yang disusun oleh Emery. Dia ingin membangun tim yang bukan hanya tangguh di dalam negeri, tetapi juga di kancah Eropa. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Aston Villa serius ingin menjadi kekuatan besar dan mereka siap mengambil resiko untuk mencapainya. Dengan semua perubahan dan penambahan yang telah dilakukan, Aston Villa siap untuk menghadapi musim depan dengan kekuatan yang lebih besar dan ambisi yang lebih tinggi. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya ingin berpartisipasi, tetapi juga meraih kesuksesan besar. Jika ada satu hal yang pasti, Aston Villa akan menghadapi musim depan dengan penuh percaya diri. Dengan Unai Emery dipucuk pimpinan dan investasi yang cerdas, mereka bukan hanya akan mengikuti jejak tim-tim besar Eropa, tetapi siap untuk menulis sejarah mereka sendiri. Mungkin saat ini Aston Villa belum menjadi favorit utama, tetapi dengan segala perubahan dan penambahan yang telah dilakukan, mereka bisa jadi ancaman serius di Liga Champions. Musim depan akan menjadi panggung utama bagi Villa untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Meskipun kehilangan beberapa pemain kunci, mereka telah menggantinya dengan pemain-pemain berkualitas yang diharapkan dapat membawa tim ini ke level berikutnya. Jadi jangan pernah anggap remeh Aston Villa, mereka mungkin belum menjadi favorit utama, tetapi dengan semua langkah yang telah diambil, mereka bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan Unai Emery dikemudi dan skuad yang semakin kuat, Aston Villa siap mengguncang Liga Inggris, Liga Champions, dan membuktikan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan. Musim depan akan menjadi saksi dari ambisi besar ini, dan Aston Villa siap untuk meneklukkan Eropa. Nah, bagaimana pendapat football lovers tentang strategi Unai Emery dalam menghadapi tantangan musim depan dan Liga Champions? Apakah Aston Villa mampu menjadi kuda hitam yang mengejutkan di Eropa? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!